8 Pria Ganteng, Yang Pernah Dekat Dengan Luna Maya Halo warga youtube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. 9 Luna Maya Sugeng, Atau Yang Biasa Dikenal Dengan Luna Maya Luna Maya, Yang Merupakan Seorang Aktris, Model dan Penyanyi Asal Indonesia Luna Maya, Lahir di Denpasar tanggal 26 Agustus tahun 1983, Luna Maya, Pernah Dekat Dengan Beberapa Pria Ganteng, Diantaranya 1. Opik, Opik merupakan salah satu mantan kekasih Luna Maya, Opik adalah seorang penjual siomai, saat itu dihadirkan langsung di studio Dahsyat RCTI Luna Maya hanya bisa pasrah saat kedatangan Opik, namun kisah asmara Opik dan Luna Maya, hanya berlangsung singkat, hanya satu bulan. Mereka putus kontak saat Luna Maya pergi meninggalkan Bali 2. Fahri Albar Luna Maya, dan Fahri Albar pernah berpacaran Mereka berpacaran, ketika Luna Maya baru merintis karirnya di dunia interten Tapi, hubungan mereka putus, setelah berpacaran selama 2 tahun Namun, tahun 2005, mereka pernah digosipkan, balikan lagi, ketika mereka bermain di film Alexandria Tapi, Luna Maya membantah gosip itu, dan hubungannya dengan Fahri Albar hanya berteman Kini, Fahri Albar sudah menikah dengan Renata Kusmanto, pada 2014 3. Aril Noah Luna Maya pernah berpacaran dengan Aril Noah Mereka berpacaran tahun 2004 Mereka kerap jalan bersama, tapi, hubungan mereka putus, dan Aril Noah menikah dengan Sarah Amelia Tapi, pernikahan Aril Noah dengan Sarah Amelia, hanya bertahan selama 1 tahun saja Akhirnya Aril Noah, bercerai dengan Sarah Amelia Setelah bercerai, Aril Noah balikan lagi dengan Luna Maya Tapi, tahun 2011, hubungan mereka putus lagi 3. Juno Adi Sutowo Setelah putus dari Aril Noah, Luna Maya berpacaran dengan Juno Adi Sutowo Perjalanan Lika-Liku, Asmara Luna Maya dan Juno Adi Sutowo Publik tidak banyak yang mengetahuinya Tapi, pernah beredar di media sosial, foto kedekatan Luna Maya bersama keluarga Juno Adi Sutowo Sehingga membuat mitizen mengira, jika hubungan mereka sudah tahap serius Namun sayang, hubungan mereka putus di tengah jalan 5. Reza Alexander Prawiro Luna Maya pernah berpacaran dengan Reza Alexander Prawiro Mereka berpacaran tahun 2012 Publik pertama kali, mengetahui hubungan mereka ketika foto-foto kedekatan mereka, beredar di sosial media Tapi sayang, hubungan mereka putus di tengah jalan 6. Reino Barak Reino Barak dan Luna Maya pernah berpacaran Mereka berpacaran tahun 2015 Luna Maya sempat menyembunyikan hubungannya dengan Reino Barak dari publik Tapi, akhirnya Luna Maya berani mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Reino Barak di Instagramnya Tapi, tahun 2018, hubungan mereka putus Kini, Reino Barak sudah menikah dengan Syahrini 7. Dimas Beck Kini, Luna Maya sedang digosipkan berpacaran dengan Dimas Beck Gosip itu beredar, setelah beredarnya video mesra mereka Dimana di dalam video itu, terlihat Dimas Beck mencium kening samping Luna Maya Itulah yang membuat netizen, berharap jika mereka bisa berpacaran Dimas Beck dan Luna Maya sudah saling mengenal sudah sejak lama Dan mereka pun mempunyai hobi yang sama yaitu bersepeda Tapi, mereka membantah gosip itu Dan kedekatannya hanya sebagai teman Dan mempunyai hobi yang sama 8. Ryo Chin Roy Chin dan Luna Maya pernah digosipkan berpacaran Roy Chin yang merupakan pria asal Jepang Gosip itu beredar, ketika tersebarnya foto mereka berdua Yang sedang makan malam Bahkan, Roy Chin pun, pernah mengunggah foto mereka berdua, di Instagramnya Begitu juga dengan Luna Maya, ia juga pernah mengunggah foto Roy Chin, di Instagramnya Netizen, banyak yang mendukung jika mereka berpacaran Luna Maya juga pernah berfoto bareng dengan kedua orang tuanya Roy Chin Sepertinya hubungan mereka sudah mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tua Roy Chin Tapi, hingga saat ini, mereka belum mengklarifikasi tentang hubungan mereka Itulah 8 pria ganteng, yang pernah dekat dengan Luna Maya Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton